Cuaca buruk yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini, masyarakat mulai mengeluh karena berdampak terhadap melonjaknya harga sejumlah barang komoditas sayur di pasaran. Di sejumlah pasar tradisional di wilayah Sidoarjo, sejumlah barang komoditas sayur seperti cabai merah besar, tomat, dan bawang merah mengalami kenaikan harga yang signifikan. Seperti yang terjadi di pasar tradisional larangan Sidoarjo, harga sejumlah barang komoditas sayur naik hingga 100%. Untuk harga tomat misalnya, jika sebelumnya harga tomat hanya sekitar Rp6.000 per kilogramnya, namun saat ini mencapai Rp12.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah, jika sebelumnya harga bawang merah sekitar Rp25.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Cabai merah besar, yang sebelumnya hanya sekitar Rp20.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga ini dipengaruhi oleh faktor cuaca buruk. Banyak petani di daerah yang gagal panen akibat cuaca buruk, yang berdampak pada pasokan dan harga sejumlah barang komoditas sayur di pasar tradisional. Yang naik cabai besar, lombok kecil, sama tomat, sama bawang merah. Biasanya berapa, bu, lombok besar? Lombok besar biasanya Rp20.000-Rp25.000. Sekarang? Rp45.000. Tomat? Tomat biasanya Rp6.000, sekarang Rp12.000. Oh, 100% bu ya? Iya. Bawang merah? Bawang merah biasanya Rp25.000, sekarang Rp33.000, Rp35.000. Ini pengaruh apa, bu, naik? Tengaruh musim, banyak ayah gagal panen dulu, pak. Oh, gitu. Ibu, sulit dapatnya atau gimana, bu? Apa? Sulit dapatnya ini, barang-barang ini? Iya, sulit. Dengan kenaikan ini gimana, mbak, sebagai milih? Aduh, susah banget, mas, cari uang susah, semua pada naik. Jualan juga susah. Susah ya? Iya, semoga aja cepat turun semua, mbak. Harapannya gimana sekarang, mbak? Harapannya ya mudah-mudahan cepat turun, seperti semula. Jadi, rakyat dikecil kan enak belanjanya. Sekarang misalnya, bawa uang Rp200 itu nggak bisa cukup untuk beli yang biasa dibeli itu. Karena kan pada naik gitu loh. Meski kenaikan harga ini dikeluhkan sejumlah pedagang dan pembeli, namun pihak pedagang tidak bisa berbuat banyak. Apalagi dengan kondisi sulitnya mendapat pasokan barang dari daerah, membuat pedagang sulit untuk menurunkan atau menormalkan harga sejumlah barang komoditas sayur ini.